Intro Ingatkan warga Surabaya untuk tidak golput dalam kontes tampil wali Surabaya di tengah pandemi. Relawan Paslon Eriar Muji, GAS 1 redeklarasikan gerakan Rabu Putih. Tak hanya menghimbau menerapkan prokes saat ke TPS. GAS 1 juga meminta untuk seluruh relawan mengenakan baju putih dalam memenangkan Eriak Cahayadi pada Rabu 9 Desember mendatang. Barisan relawan lintas elemen mendeklarasikan gerakan Rabu Putih di Gedung Perjuangan yang digunakan sebagai posko RG di Jalan Mawar Surabaya. Gerakan ini dilakukan guna untuk mengingatkan serta mengajak relawan dan seluruh lapisan masyarakat agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilih mereka pada Rabu 9 Desember nanti, meski di tengah pandemi. Gerakan yang diinisiatori oleh Teguh Prihandoko ini juga menghimbau kepada seluruh elemen agar tetap menerapkan protokol kesehatan mengenakan baju putih dan memilih gambar surat suara yang berbaju putih sebagai bentuk gerakan all out dalam memenangkan Eri Armuji pada Pilkada Surabaya Desember mendatang. Seluruh rewan masyarakat Surabaya untuk dari teman seranjang, teman sekamar, kemudian teman serumah, dan teman sekampung, teman searisan, meluas semuanya untuk pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Tujuannya kita datang ke TPS gunakan hak pilih untuk mencoblos, memilih gambar. Dan ingat jangan lukuput, tetap menjaga protokol kesehatan. Berbenung-benunglah, kita pasti aman. Teguh memastikan bahwa sesuai anjuran pemerintah, setiap warga harus menggunakan hak pilihnya, mengingat satu suara menjadi penentu dalam membawa Surabaya lebih baik. Bahkan meski di tengah pandemi, diharapkan tidak menjadi sebuah alasan untuk golput, mengingat kondisi TPS yang disiapkan oleh KPU Surabaya benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!